Sekretaris daerah Kota Bungkulu Arief Gunadi melantik 61 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bungkulu, yakni Esolan 3 dan 4. Pejabat yang dilantik didominasi oleh Esolan 4 yang diangkat menjadi Kepala Keluarhan. Pelaksanaan pelantikan digelar di Ruang Hidayah Kantor Wali Kota Bungkulu, Senin 11 April 2022. Dari 61 pejabat yang dilantik, 5 diantaranya Esolan 3 yang dilantik sebagai Kepala Bidang, 26 dilantik menjadi Lurah dan selebihnya sebagai Kepala Seksi di OPD Lingkungan Pemerintah Kota Bungkulu. 5 pejabat Esolan 3 yang dilantik yakni Deni Saputra sebagai Kabit Pertanahan pada Dinas Perkim Kota Bungkulu, Erika Aryesanti sebagai Kabit Sarana Perdagangan dan Tertib Niaga pada Dinas Perindah Kota Bungkulu, Lepi Nurseha sebagai Kabit Kawasan Permukiman pada Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Bungkulu, Purniati sebagai Kabit Pengembangan Sumber Daya Kepariwisatan dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kota Bungkulu, dan Apri Yenita sebagai Kabit Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan pada Dinas DP3P2KB Kota Bungkulu. Seluruh pejabat yang dilantik diambil sumpah jabatan dan pembacakan pakta integritas. Pelantikan ini berdasarkan SK Wali Kota Bungkulu nomor 821. Arief Gunadi menyampaikan pesan dari Wali Kota, terkhusus pejabat yang baru dilantik menjadi Lura. Jabatan Lura merupakan perpanjangan tangan Wali Kota terdepan yang bersentuhan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bungkulu yang diwakilkan oleh Arief Gunadi, mengharapkan lebih tahu kondisi dan situasi masyarakat di lingkungannya. Hal ini agar melancarkan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang harus selalu cepat tanggap terhadap warganya masing-masing. Arief melanjutkan bahwa Wali Kota juga menegaskan Lura harus banyak berjalan menemui warganya, bukan menghabiskan waktu hanya di kantor. Berharap kepada Lura yang baru dilantik untuk selalu berinovasi dan lebih banyak mengenalkan program-program Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakatnya. Oki, HDTV, melaporkan. Kota dan Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota.